Buat kalian yang ingin tohap jangan lupa tohap game kalian disini ditulis ofisial jangan pakai kode dan ditulis supaya dapat potongan 30% tohap cepat aman mudah terpercaya tunggu apalagi tohap game kalian disini ya 100% service gua rantai Oke let's go gas karena aja ucuri bersama balik sama gua kali ini gue main game drago nika eh drago nia ya apa sih namanya drago nia gua tuh ingatan drago ya drago nika gitu drago nia Saga Benah namanya game ini dan disini gua akan bikin kontennya tentang drago netnya ini coy ya tata ada go netra kita ya tentang pasang drago nia untuk pemula ya Bang ya jadi gua yakin di game ini mungkin ya ada yang baru main mungkin pemula masih nggak ngerti kayak mana cara pasang drago nia kartu naga yang kalian gaca dengan tepat cuy ya kalau kalian baru main pasti bingung nah disini cuy kalian itu bisa dapet kayak ada kartu kartu naga yang merah ya SSR tapi kalau nggak hoki bisa dapet SR cuy ya SR tuh yang kuning-kuning gini Bang ya yang ini Bang nah yang kuning-kuning ini Bang ternyata itu bisa di eh reng up setahu gua ya oke bisa di reng up di reng up itu kalau nggak salah butuh berapa berapa ya dupenya tuh kayak ada banyak gitu Bang bahkan yang ungu pun bisa lo reng up ya jadi kuning-kuning lo reng up jadi SSR misalnya ya lu gaca busuk itu nggak dapat dapet bang ya nggak dapat dapat cuman dapat kuning-kuning doang kayak gini kuning-kuning banyak misalnya ini bisa di reng up ya ini bisa kalian reng up jadi SSR cuy karena gua kemarin tuh di live buat coba aja cek di live gua itu goreng up cuy wadah yang up ini ya atau di konten gaca gua nanti di gua mau bergaca lagi sih cuman nanti kalian bisa lihat itu goreng up dia berubah jadi SSR serius dari SR ya Nah dari sini itu eh cara pasangnya ya gua bahas cara pasangan dulu ya bentar ya sini kan kalau di awal-awal ini cuma ada dua nih nanti nih kalau nggak salah masih ada ada empat slot lagi ya setiap satu slot ini kalian bisa pasang lima bagian di sini pasang 55 kartu naga di sini dan disini nanti bisa ada empat lagi kedepannya tapi masih lama sih ya ini kan masih hari kedua nih hari ini jadinya deli udah reset resetnya deli di game ini tuh jam lima pagi kalau kalian belum tahu ya jam lima pagi waktu Indonesia gua nggak tahu sekolah negaranya beda ya ya udah juga di sini kalau kalian mau masang itu perhatikan elemen cuy ya di sini simple sebenarnya simpel tapi kalau kalian baru main pasti bingung kok punya abang ini di tengah-tengahnya ada yang bersinar-bersinar kayak gitu ya Nah yang bersinar-bersinar kayak gini nih nah ini nah kalian pasti bingung di sini jadi di sini itu harus disesuaikan elemen cuy ya sesuai elemen pasangnya jadi ya jangan asal-asal gitu jangan asal-asal kalau asal-asal ya gimana misalnya gue copot ini kan gue copot misalnya ya soalnya gue copot nih habis itu gua pasang yang lain nih misalnya gua pasang siapa ya yang ini misalnya gua pasang ini nah kalian harus perhatikan ketika gua pasang nggak sesuai elemen di sini tuh ada ya sini suruh pakai api tiga biji ya yang gambarnya bulan warnanya merah yang ini nih nih gambar bulan merah ini nih yang ini nih nah ini kan ada api di sini tuh ada berapa elemen sih ada empat ya satu dua tiga empat ada tiga ada empat elemen yang berbeda ya setiap kartu naganya nah jadi kalian harus pasang sesuai elemen ya Bang ya kalau nggak sesuai elemen nanti ya hancur Bang ya ininya nggak nyala nih Nah itu nggak nyala kan perhatikan nggak nyala ketika ini kalian pasang sesuai elemen di sini kan disuruhnya bawa air satu lagi ya dua air tiga api nih dua air tiga api nah jadi kalian harus pasang tiga api dua air gua copotin tadi air satu jadi kita pasang lagi satu air nah gitu Bang ya ya ngerti kan Bang jadi begitu di game ini tuh dan sini tuh ada kartu SSR yang IX dan non-ease X ya non-ease tapi non-ease sekarang juga ya termasuk bagus ya kalau SSR dan di sini di dragonit apa sih namanya tadi fitur gue ribet ya draket drakite ya drakite di drakite ini ada di apa sih main status status yang kadang cocok sesuai job kita kadang juga beda banget kalian perhatiin ya di kartunya ya basic attribute kalian perhatiin di basic attribute jadi enggak semuanya itu cocok kalau job kalian misalnya kayak dancer dancer memfocus heal Nah itu agak bingung tuh apakah gak perlu dancer main create gua juga enggak tahu tapi kalau ada beberapa game yang meskipun kayak healer dia main create juga gitu tapi kalau bisa fokus ke int aja sih ya bang ya ke int bagus tuh kalau dancer soalnya ada beda-beda atributnya ya dan di skillnya itu yang ada bone level itu bone level itu kalau kalian mau buka gua punya aneh satu bone level nyala tapi eh nih Emang ya bukan ini ya Oh yang ini bone level nyala tapi basic atribut itu enggak cocok sama gua di sini gua coba tuh Archer ya Bang ya Hunter kalau di game lain tuh Hunter Archer ya yang bawa panah itu DPS jarak jauh jadi disitu gua enggak butuh basic atribut yang int ya ini lebih cocok untuk kayak dancer ya magi dancer dengan magi cocok nih karena dia besk atribut int sedangkan gua tuh enggak butuh ya gua enggak butuh nih beda banget sama atributnya cocok buat gua tapi karena ya sementara aja nanti gua gua akan tukar sih dia gua akan tukar dia bahkan pakai yang ix kalau bisa ya bahkan lebih bagus gitu buat sesuaiin atribut jadi kalian kalau pasang ini juga sesuaiin atribut tapi kalau di awal gue yakin karena gacanya mungkin ada yang kurang hoki pakai aja dulu nggak apa-apa yang pakai dulu nggak apa-apanya yang penting kalian perhatiin elemen yang tengah sini ya ya kalau disini suruh bawa tiga api dua air berarti gitu ini setiap slot itu beda-beda di ini namanya NPC nya slotan media ya yang sahabatnya tuh cornet ya beda-beda emang ya kalau disini tuh tiga api dua air jadi sebenarnya setiap elemen tuh kepake tapi perhatiin ya basic atribut dari kartunya aja gitu Bang ngerti lah ya kalau mau naikin bone levelnya kebuka kayak ini kan satu ini kan gelap nih nih gelap nah syaratnya tuh disuruh revin 5 piece of character gear itu 5% jadi gearnya harus di-up dulu gitu ya biar dapat atribut tambahan str plus 44 gitu Bang ya bone level harus dibuka ada syarat-syaratnya cara bukain bone level nah punya gue yang tadi tuh ini udah buka satu nih cuman yaitu lagi-lagi int ya Bang ya meskipun dia create HP ya tapi int jadi sini bisa baca nih ekspresif diri shocking main li increase ematik berarti dia ini naranya untuk magik sebenarnya untuk ngage karena gua apa ya di game ini tuh misalnya misalnya kalian salah up yang salah up kartu naganya di sini nggak usah khawatir banget di sini tuh bisa di reset ya ini bisa di reset dan ketika kalian punya yang kalian perlu ya Yaudah tuker ya dan disini ada rek di sini ya rekomendasi sesuai job kalian jadi gamenya itu udah rekomendasi nih kartu-kartu dragite yang cocok buat job lu yang bagus untuk kalian gitu nah jadi kalian sesuai aja sesuai rek dragite ya cari dragite digaca kan digaca tuh ada wis ya pilih kartu yang sesuai rek dragite sesuai job kalian pasti beda-beda cuy ya kayak yang ya contohnya ini ya gua pakai yang enggak yang nggak cocok untuk gua karena ini fokus untuk ematik tuh ya baca aja sini ematik naikin ematik berarti itu untuk magik kalau enggak dancer enggak cocok buat gua nggak mungkin ini aja iet tubuh levelnya nggak cocok dan disininya pun enggak disarankan bahwa itu ya enggak disarankan jadi gua harus ganti yang lain nanti ya di sini bahwa ini 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 bagus nih gua karena disaranin naga yang ini tapi gua udah bawa Bang ya gua butuh yang air karena di sini enggak ada rekomendasinya yang air gua harus pilih gua sepilih lagi yang air tuh kira-kira yang cocok buat gua yang mana gitu ya karena kalau air itu gua masih kurang jadi gua akan gaca lagi nanti ya udah sampai sini mungkin karena ngerti ya kalau disini kan suruh bawahnya nih elemen hijau tiga ya bawahnya ini ada meti gue tiga hijau sama yang cahaya ini tiga ya kalau di mereka lnd nih yang bulat cahaya ini ya tinggal kalian pakai tapi basic atributan sesuaiin dan perhatiin direksi ini Apakah ada yang rekomendasi untuk kita tapi kita nggak pakai kita perhatikan juga sama basic atribut perhatiin Nah kalau ini buat gua cocok ya dia fokus ke petek gua butuh petek yang minimal str gitu ya sama gua cocok kalau ini beles asribut masih oke oke lah untuk gua ini survive ini harusnya untuk tanker sih ya survive nah jadi gua harus gaca lagi nanti cari lagi ya udah habis ini kalian pasti paham lah ya dengan fitur ini gerak kita yang gua jelasin tadi fokus ke elemen tengah sini perhatiin sama perhatiin disini dan basic atribut di setiap kartunya ya perhatiin dan dibaca disini kalau disini nih ini cocok buat gue nih harusnya sih ya boost power ya boost power aja buat gua ya udah gini aja mungkin kontennya mungkin di next content gua akan gaca lagi ya cuy ya ngulung dulu eh di next content gua akan gaca lagi dan gua akan konten lain juga di fitur lainnya udah gini aja oke thank you thank you thank you